Nikita Mirzani murka Fadel Bajideh diduga paksa loli aborsi dua kali Beberapa waktu lalu artis Nikita Mirzani melaporkan kasus Yang melibatkan keluarganya terlapornya adalah seorang berinisial VAB Atau diduga Fadel Bajideh dan korbannya adalah anaknya sendiri Laura Meizani alias loli Kini polisi telah mengungkap hal yang dilaporkan Nikita Mirzani kepada terlapor adalah tentang persetubuhan anak dan aborsi Dugaan persetubuhan dan aborsi itu diduga melibatkan loli dan Fadel Bajideh Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram app berita gosip Polisi menyebut bila terdapat dugaan Fadel Bajideh telah melakukan hubungan serta minta loli untuk melakukan itu Hal yang dilaporkan adalah dugaan anak dibawa umur dan atau ab yang tidak sesuai ketentuan kata polisi Yang diduga dilakukan oleh terlapor VAB terhadap korban Korban ini anak ya usianya di bawah 18 sembungnya kemudian Polisi mengungkapkan kita sebelumnya telah mendapatkan bukti serta saksi atas tindakan yang disebut merugikannya itu Kejadian berawal saat pelapor saudari NM sebagai orang tua korban mendapatkan foto korban sedang ketip dari salah satu aksi Ucap polisi Dan korban telah melakukan up sebanyak dua kali atas suruhan terlapor sehingga pelapor merasa dirugikan bungkasnya Unggan itu pun dibanjuri netizen dengan berbagai responnya di kolom komentar Banyak yang mengaku Iba hingga mendukung Nikita Mirzani Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!